murah murahnya berapa enggak tahu belum dapat uang lu langsung sampai sudah dari awal kok enggak sudah dua kali belum dikasih uang jadi belum tahu harganya Oh jadi teman-teman ya kalau Mbak Naneng saat tanya cabut kangkung untuk beli beras ini ini yang burunya ini yang karyawannya ini sekarang yang punya yang punya sampai ini yang punya panen kangkung ini untuk apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat itu semuanya dimanapun kalian berada nah sekarang di kebun yang berikutnya ya setelah tadi saya dari kebunnya Mas Solehin sekarang saya berada di kebunnya Pak Sarkam ini berdampingan ya berdampingan ya jadi sama ya di sini juga lagi panen kangkung lor di nanti seperti apa kesuruhannya saya ngobrol dengan ibu-ibunya sana dan Pak Sarkam yang lagi panen ikuti terus video saya jangan di sekitar Oke teman-teman ya sekali lagi sekarang saya berada di kebunnya Bapak Sarkam nah itu orangnya ada di ujung sana sementara panen juga ya Nah terus eh kenapa saya katakan berdampingan dengan kebunnya Mas Solehin karena dia bagian sana Mas Solehinnya jadi udah dekatlah cuman batas pematang aja nggak ada batas pagarnya jadi kayak kayak satu hamparan ya jadi sahabat info desa bisa melihat ini pokoknya iju royo-royo ya tanaman kangkung jadi sebelum saya ke ibu-ibunya sana saya revieukan dulu ya saya ekstrol dulu kebunnya Pak Sarkam jadi ini ada tanaman kangkungnya jadi sampai batas itu itu kepunyaan Pak Sarkam ya ada karung putih ya ini ada tanaman kangkungnya terus yang di sebelah sana ada daun kacang tungga teman-teman nah biasanya dulu saya ke sini ini masih berdiri ini masih berdiri nih mohonnya tapi sekarang sudah ditebang nanti kita tanya kenapa ditebang ini ada yang baru tanam juga untuk bedengannya juga ya tidak kalah rapi ya dengan Pak Sarkam nah ini ini kangkung terus yang sebelah sini bayam nah terus ini ada kacang tungga ya mungkin kacang tungga ini awam ya masih banyak yang belum tahu kalau di tempat-tempat lain ya mungkin di tempat-tempat lain ada tapi ditanam dibiarkan sampai berbuah ya tapi kalau disini tidak ini dicabut ya ini 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 yang sudah besar ya nanti satu minggu lagi seperti ini sudah dicabut ya jadi dijual daunnya ya kayak kangkung begitu dicabut baru diikat-ikat teman-teman nah yang panen sebelah sana di depan sana ya kita kesana sekarang jadi sekarang kurang lebih jam sembilanan lah ya sembilanan ya matahari panas nanti kalau sudah jam-jam 2 siang atau sore itu hujan disini teman-teman jadi beberapa hari ini sudah mulai hujan ya tapi pas sore sore ya pas sore sore nah ini Bapak Sarkamnya lagi angkut-angkut panenannya ya jadi kita harus minggir dulu teman-teman tadi dia protes pertanyaan saya nanti saya tanya orangnya masih mau mencuci dulu gitu ya jadi suasananya itu masih sejuk ya tidak tidak ada suara mobil kendaraan ya jauh dari jalan raya teman-teman jadi cocok untuk refreshing nggak perlu ke pantai-pantai nggak perlu disini sudah cerah ini pikiran ini sudah fresh ini pikiran kalau kita lari ke kebun jadi teman-teman kita kembali lagi disini bersama artis-artis lama selama tidak pernah ngonten disini ya sudah beberapa hari ini ketemu dengan ibu saudah istrinya Bapak Sarkam terus di depan saya ini ada ibu naninya istrinya Pak Saipul nah orang ganti buculan jadi teman-teman ya sama ini masih seperti yang lainnya juga panen kangkung juga ini subur-subur juga lor ya ini wes 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 lama sudah lama tiga hari ke tiga pagi berarti berarti ini yang dipanen berapa kilo sepuluh berapa sepuluh sepuluh kilo ya pak jadi pitong gulit pak iya 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 sampai menangnya 400 rupiah Hai ala juga ngomong-ngomong saja teranggap modal hei-hati-hati-hati Hai temenokono saman tadi kan bilang katanya pertanyaannya salah kilo tahun kilo tanggung walaunya aku takut loh sehat orang sehat sama sehat ya Alhamdulillah sampai nunggu kainokono kayak waktu nge-nge suara negara sehat guys wong kadeng kinesin adem panas tapi dipaksakan jadi pertanyaan saya katanya lucu tanya pasarkan katanya kok nanya sehat ungetok nyabut kangkung sampai naruh aku ke mulai kamu laku yuk sama kira sehat orang lagi loh eh karena dipaksakan kok konek kemulan terus malah hawa eloro yg sikilku lagi waras tuh berpedot di eh iya heheheheheheheheh Hai yang geletak kecetulis plopinono mara sana dinti dong lapo Oh lagi parah aku tekenan kok orang lagi lulusan besok lewet gendong ini malaysia mendorong ini sempal ini ya tapi kan aku rano kono lagi kayak nani ya orang orang aja nani aku mau main ngotak ngotak toki melayu gimana nanti kira sehat padahal ya rasa sehat hehehe aku nakoi sehat kenelur lekam jenisih sehat badan mbak naning apa hal pertanyaanku ya san hahaha pasti nambah naning sito itu sehat hahaha sehat terus pak ikut coba porak-porak oh kilo mbak naning lagi roh aku kayak gini ngunon atap aku jiri naikun ira sehat padahal ngandalan ini ngunuh konangan eh konangan tapi nasa menjad kabel Alhamdulillah berarti dompetnya bering sehat nah pengertian sehat itu ada dua enak sehat badan tapi dompetnya sehat yang berhubung jadi hiburan pagi hari lor ya kita bercanda dengan ibunya ya bapaknya disana lari karena dia takut saya protes itu ya nah ini kita ketemu lagi dengan pencabut kangkung ngandalan ini berarti saman kerja disini terus baru tiga hari sebelumnya 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 maksudnya sebelum disini apa nganggur apa panen sendiri apa oh saman sampai sana nyebutnya iya tuh cari panggungan lagi coba pak gak punya panggungan gak cari lagi wong kok weteh sira karo karo ini ronor ini ronor ini loh 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 jadi teman-teman ya kalau mbak naning saya tanya cabut kangkung untuk beli beras ini ini yang burunya nah ini yang karyawannya ini sekarang yang punya yang punya nah sampean ini yang punya panen kangkung ini untuk apa beli beras lu pedohai ternyata mau beli mobil gak cukup pak jahani nak sing karyawani kanggu beli beras sing dui yora lah sing dui ya disimpan kan yang beli berasnya sudah ada penaning di rumah jadi saya gak bisa membedakan mana yang pemilik dan mana yang gak karyawan karena sama-sama buat beli beras tapi mungkin literannya bedo sampean beli beras mungkin satu karung sini mungkin sepuluh beli dua liter nah sama-sama beli dua liter lihat terus sisanya sisanya ya nanti dibikin beli ikan beli kopi ikan-ikan apa-ikan apa nah mbak naning ini pasti wasin mbak naning ini pasti wasin jadi mbak naning ini orang gak punya katanya lor padahal saya bilang ya punya lor anak punya suami ya punya menantu ya punya saya cucu pun sudah punya loh bayangkan kok ngomong gak punya kok ngak kurang ada cucu kok uang ya punya ngomong randuye gak ada gak tau ya mbak saya mbak pira penting kan uang jadi kita lucu-lucu sudah lama gak pernah ketemu dengan mbak naningnya ini lihat terus kok bapaknya disuruh kerja disana saya enggak nyuruh pak saya enggak nyuruh maskin enggak nyuruh oh gitu iya masa saya nyuruh-nyuruh ya enggak nyuruh maksudnya lah kok terpisah iya iya karena enggak diterima disini belum oh iya kalau hehehe hehehe kalau bingk-ingkir ah mau sampai ini dia ngono kok ngongkondi yang ngongkondi bujun itu berarti suaminya enggak diterima disini belum kok ah gue kecapelosan belum apa udah diterima belum masih diterima disana berarti lagi kan nanti kono berarti rene bujuni yuh kangelan yang di kangkung hehehehe hehehe ya iya tak tak kok ita pak ita menisahkan yang di maskin eh gue gak ada meneran anak kono anak kono anak kono itu ada signal ada signal ada signal tapi kan beramal yang sana menjelaskan detail ambilnya cuma 300 ikat makanya tidak perlu banyak-banyak nyabut kalau nyabut nanti petaninya tidak dapat tidak bisa pakai beli pupuknya lagi sekarang kita menuju ke bapaknya bapak sarkam jenggotnya sudah sampai putih kok tidak bosan-bosan bertani enggak ada kita harus sehat kita harus sehat kita harus sehat 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 pokoknya kalau ngomong sehat seperti ini aku bisa terserah apa sehat seperti ini jadi gak ada gak terima kata-kata keluar sehat seperti ini kok supaya agak panjang-panjang komentar iya tuh langsung hindi bareng aku ini itu bagus bayam baru bisa dapat bayam banyak oh iya jadi temen-temen bayam kenapa enggak diambil itu besok mumpung larang loh sameng kober kemurah ini memang kan belum terlalu tinggi ini ini buru ini karena kalau sudah terlalu tinggi juga nanti malah harganya merosot lagi oh gitu insya Allah itu besok diambil nah kan kualan sama ngomong apa-apa kualan kanjir ini karena enggak sempat nyabut bayamnya hmm hehehe nah kualan loh kalau jangan mencabuti diatur jadi diatur teman-temannya sekarang selesaikan kangkungnya dulu baru besok baru bayamnya itu bayam ada berapa kilo sama tanam setengah kilo setengah kilo setengah kilo iya ya sepres kan setengah kilo iya kangkungnya ini 10 kilo iya kangkungnya 10 kilo iya tapi kok uangnya 10 kilo iya kan gak ada yang tadi ini 10 kilo kok saya di pengaruh apa iya ya mungkin saya ini kok mau perangkulut bibitnya mungkin ini kan mahar gak maksudnya bedengannya juga mau pirong gak tau ah mungkin cuman perasaannya pak desa yang ah oleh 2000 kok oleh 2000 ikat cocok ya eh saya menulis berapa ikat ini sudah um ini baru berapa baru kemarin baru 8 800 nah ini insya Allah sebentar kan 4 lagi jadi berarti 1200 berarti ya 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 hampir sama ya hampir sama ya 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 memang kalau kalau normal pertumbuhannya ya kalau 10 ya dapat 2000an ikat kalau normal itu kangkungnya jadi teman-teman kalau disini ini biar makanya ndak ndak anu kan ndak bisa kita membedakan mana yang pencabutnya dan yang pengolahnya kalau disini sama-sama biar istrinya itu juga ikut mencanggul disini nah iya makanya sekarang bapaknya juga ikut mencabut kalau 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 di tempat lain biasanya kan seng lanang khusus macul seng hati aku nyabut enggak disini kiro-kiro ya maksudnya di petai aku nyabut kalau kalau enggak ada kerjaan enggak enggak ikut nyabut tapi ini sudah enggak ada oh iya kayak sana kosong mana yang sebelah sana ujung enggak atau kosong apa ini bayam ini berarti full sudah enggak ada enggak ada tempat paculan enggak ada nah itu lekam itu pisang itu kenapa dipotong lihat mana yang sana itu sakit sakit semua makanya asap tebang semua oh sakit bukan dibunuh kalau dia bagus ya oh pengaruh karena memang sakit jadi ditebang sekali ya tapi rokok lapo di gedang apa-apa ikut diketokin enggak sakit itu pisang bagus saya pinggir-pinggir aku jelai semen apa gak gedang? iya aku ngapas ini namun ya itu patah sekali hmm jadi kayak anu tuh terang tapi panas tuh hmm ini lor kerjanya tiap hari ya seperti ini aktivitas petani ya tapi alhamdulillah sehat kena panas matahari hmm ya bukan bukan cuman kena panas kena panas dapat uang ini lor hehehe jadi sekali lagi Bapak Sarkam ini sudah enak lah tanggungannya sudah kurang hmm hmm anaknya yang satu sudah jadi TNI di Jawa sana yang satu sudah nikah hmm terus tinggal satu yang kecil teman-teman hmm jadi uang-uang panen kangkungnya itu utoh hahaha untuk disimpan ya aduh 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 tigunya kucing eh kalau dihiannya itu eh ya doang kok bukti ini seperti itu atau mbak Nani ya iya bukti ini seperti itu iya eh eh mau panen terus loh alhamdulillah regoni ya jelas walaupun patang ngatus pitong ngatus ya jelas sekarang ngitung kalau ngewu kali patang ngatus kan ya jelas dikurang BPT piro alhamdulillah kalau sebelumnya panennya sebelah kona iya iya kacang tunggak ya di panen cinta suatu ngaranya tekor sampai nak tekor keluar ngara tanin eh eh sora-sora sing marai tekorekan karakadeng kebutuhannya singurah-orang bernani ya jadi hilang duit gitu bibitnya hilang coba sampai panak manajemen hasil panen gitu kubibit ya lu wah hahaha hahaha eh eh lu hahaha layo ikut jadi ya seperti inilah teman-temannya kegiatan para petani daripada ngelungurusi ngelungurusi kebutuhan ayo guyon-guyon ini tapi yang laki-laki laki-laki protes terus halo udang中國 pak gadini gulebyo Aliya Allah gedell wire darang ya aneh kau menung Buildiga ikhlaise beda ya mau lece jl co cili terus terus pokoknya saman pengen larang lu gampang rumusnya maskin ngajulah icir Pak untuk ngajulah icir Pak suka ngajulah icir larang wih hahaha hahaha maksudnya kan dani ya, sama ngelak bisnis liong lu jajar kangkung ijar apa pak uraisoi? yang lainnya nggak bisa ijar yang lain-lain ijar anak ya isok ijar anak itu isok abe ijar apa pak, ijar lombok, apa cirtomat, uraisoi ngunuh tuh ga? ngunuh tuh ga? iya ngunuh ga? apa uraisoi? berarti memang tanam kangkung ini memang faktornya sudah alihnya disini terus duit cepat walaupun kadang mahal murah tapi kangkung ini cepat teman-teman mau murah mau mahal yusma jadi kalau lombok kan para ini pirang mulai lomboknya tiga bulan lah kalau pernah-pernah penanan khawatirku nyinggung aku jadi temen-temen ya kenapa banyak yang nanya kenapa kok kangkung semua disana pak desa nanamnya yang jarak-jarak pendek karena memang petani lebih mengejar kecepatnya panen jadi untuk kebutuhan sehari-hari itu ya bisa lah kalau nanam cabai nunggu tiga bulan itu pun belum tentu jadi sudah nunggu tiga bulan eh ngalor ngidul gila utangan di seorang dadi si san wah ah 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 makanya kenapa kangkung yaitu alasannya cepat dan mudah tapi yuk enak ngomong sing raiso kolega eh eh lasing gelok konten itu lho podo seneng maksudnya aku lagi ngicir kangkung ya mungkin belum tahu ya bener itu jawaban wes meneng aku nah ini temen-temen ini bayamnya ini ya sebelah sini bayamnya ini ini kok enak sikil sapi lekam oh Allah Allah jadi ini bayamnya ya tuh bagus sekali ini bayamnya hanya paling tiga-tiga hari lagi dicabut ini teman-teman ya ini ini bagi-bagi rezeki dengan sapi ya-bagi rezeki sapi nih sopo lekam oh ini baru di kebun ya tono-tono kejapaknya ayo ayo juga bagus terbiar nih nah ini baru anu to tenggang rasa hehehe ciri sapi oh murah ya tak panggahnya rapopo jadi temen-temen ya seperti ini ya pokoknya Hai nanti abis-abis dari sini saya ke Pak Untung ya kita lihat orang panen sana diakustaka sama sehat orang mbak nanti tak ini artis nyari sini artis ganti gini lali artis lama iyalah potilingi selama kok masa lalu gak harus di move on kan ya ohooh oh 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 iya cepet gitu sehat 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 sehabiannya walhamdulillah sehat wesh nah wes nak ngomong sehat kan ya pena pikiran kuno mahe berarti warga ku sehat kabe nah sehat salah satu fungsi sehat yaitu untuk cari utangan gampang oke teman-teman ya kita akhirnya dulu obrolan kita pada siang hari ini pagi hari ini ini sudah hampir 30 menitan kita ngobrol tidak terasa jadi bantu share bantu subscribe kita doakan mudah-mudahan para petani yang ada di desa saya sehat selalu terutama pak sarkamnya sana terutama kan siang lanang disek siang lanang disek sehat siang urutan ngedu mudah-mudahan sehat semua banyak rezekinya dilancarkan rezekinya teman-teman dan dibanyakan anaknya oke sampai disini dulu jangan lupa like, komen, dan subscribe assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati